Membuat senjata tajam seorang pria menyerang sejumlah polisi di malpolres Lumajang, Jawa Timur. Pelaku dapat segera diamankan sehingga tidak menimbulkan korban. Video amatir merekam seorang pemuda dengan membawa senjata tajam tiba-tiba memasuki halaman polres Lumajang, Jawa Timur dan mengancam sejumlah polisi kamis pagi. Dalam video terlihat pelaku mengacungkan senjata tajam ke sejumlah polisi sambil berteriak dengan nada ancaman. Beruntung pelaku dapat segera diamankan polisi dan tidak sampai mengakibatkan korban. Peristiwa penyerangan bermula saat sejumlah polisi melaksanakan apel pagi. Pelaku memasuki halaman polres bersama warga yang akan mengurus dokumen kepolisian. Pelaku langsung berlari menuju sejumlah anggota polisi dengan mengacungkan pisau dapur. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku mengidap gangguan jiwa berat yang dibuktikan dengan surat riwayat kesehatan pelaku dari rumah sakit. Kita buka terus yang bersangkutan itu datang bersama dengan warga yang lain yang ingin mendapat pelayanan dari pores. Tiba-tiba yang bersangkutan lari ke tanah lapangan sambil mengancungkan pisau dapur. Pasca peristiwa penyerangan, polisi memperketat akses masuk ke polres rumah yang. Sementara pelaku akan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan medis. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, E-News, melaporkan.